KPU menutup penyerahan berkas perbaikan bakal calon legislatif partai pada minggu tengah malam lalu. Proses pendaftaran Bacalek pun kini memasuki tahapan selanjutnya. Selengkapnya kita bergabung dengan Liz Pratiwi dari KPU Jakarta. Liz, apakah seluruh partai telah menyerahkan berkas perbaikan Bacalek? Ya, Resa, masa penyerahan perbaikan berkas administrasi bagi Bacalek tingkat DPR RI ini sudah dilakukan pada tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Artinya, KPU telah menutup masa penyerahan berkas perbaikan tersebut pada minggu tengah malam lalu pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Dan hingga waktu penutupan, 18 partai politik telah menyerahkan berkas perbaikan tersebut langsung ke KPU di Jakarta Pusat. Sementara itu, tidak hanya melakukan penyerahan berkas namun ada pula justru sejumlah Bacalek partai yang memilih untuk mundur. Termasuk dari partai buruh, sejumlah Bacalek perempuan memilih untuk membatalkan pendaftarannya karena tuntutan keluarga. Sementara itu, Komisioner KPU Idang Kolik menjelaskan bahwa dari 10.323 Bacalek DPR RI yang terdaftar, ini hanya 10,19 persen yang telah memenuhi percaratan. Artinya, ini ada 88,19 persen, maksud kami 89,19 persen Bacalek yang harus memperbaiki dokumen percaratan. KPU telah mengembalikannya ke partai politik dan partai politik juga telah menyerahkannya kembali ke KPU pada hari minggu lalu, batas waktunya. Dan sementara itu, tidak hanya bagi partai politik namun tercatat bahwa Ketua KPU Hashim Asyari menjelaskan bahwa ada sejumlah masalah dari dokumen persyaratan yang kurang bagi Bacalek tersebut, termasuk diantaranya adalah persyaratan kesehatan dan juga legalisasi ijazah. Resa Ya, list 18 parpol telah serahkan berkas perbaikan Bacalek ke KPU, namun hanya 10,19 persen Bacalek memenuhi syarat administrasi. Bisa Anda jabarkan lebih jauh lagi soal ini? Ya, benar sekali Resa, bahwa memang KPU sendiri ini memberikan sejumlah tahapan pada saat penyerahan berkas tersebut, ini KPU memberikan masa untuk perbaikan, sehingga dari total 10.323 Bacalek yang sudah terdaftar dari 18 partai politik tingkat nasional ini, memang hanya 10 persen yang memenuhi persyaratan pada saat verifikasi pertama. Namun, selanjutnya KPU memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan persyaratan hingga tanggal 9 Juli kemarin. Dan dari dokumen persyaratan yang sudah diserahkan tersebut, saat ini KPU melanjutkannya pada tahapan berikutnya, yakni mulai memverifikasi dokumen perbaikan yang sudah diserahkan. Nantinya dari hasil dokumen perbaikan ini, termasuk seluruh dokumen yang sudah diserahkan ini akan kembali diverifikasi, dan apabila memenuhi syarat, maka akan masuk dalam daftar calon sementara atau DCS dari KPU. Hal ini nantinya akan dilakukan mulai tanggal 10 Juli hingga tanggal 6 Agustus 2023 terkait verifikasi dokumen perbaikan tersebut. Kemudian KPU akan melanjutkannya 6 hingga 11 Agustus berupa pencermatan penyusunan, pencermatan rancangan dari daftar calon sementara dilanjutkan dengan penyusunan dan juga penetapan daftar calon sementara. Hingga akhirnya pada tanggal 19 hingga 23 Agustus akan ada pengumuman daftar calon sementara. Dan tentunya dari daftar calon sementara ini, masyarakat bisa langsung menanggapi maupun memberikan masukan sejak hari pengumuman pertama atau mulai tanggal 19 Agustus hingga tanggal 28 Agustus nanti. Dan pada saat memberikan masukan ini, masyarakat dapat memberikannya melalui surat elektronik ataupun datang langsung ke KPU dengan melampirkan bukti-bukti dan juga identitas. Namun tentunya penyerahan informasi ini bersifat rahasia sehingga terkait dengan identitas pelapor ini tidak akan disebarluaskan. Dan barulah nanti akan dihasilkan atau diklarifikasi kembali ke partai politik sebelum nantinya akan diberikan atau diputuskan dalam daftar calon tetap jelang pemilihan umum 2020. Resa. Baik, terima kasih Liz Matiwi. Laporkan langsung dari KPU Jakarta.